Baiklah, hadirin Bapak-Ibu, teman-teman semua yang kami hormati. Sebelum memasuki pembaran narasumber, isinkan saya membacakan kurikulum Vitae kedua narasumber. Bapak Ahmad Munjid, PhD, menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra Inggrisnya di Universitas Ganyamada pada tahun 1999, melanjutkan pendidikan kembali untuk memperoleh gelar masternya dengan BSI Soffulbright pada tahun 2008 di Temple University. Setelah itu, ia berhasil menyelesaikan program dokternya masih di kampus yang sama Temple University tahun 2014. Riset area beliau berpusat pada kebebasan beragama, pluralisme beragama, toleransi, trauma dan memori, dead and dying, dan kesusastraan dunia. Selain menghasilkan kajian-kajian akademik, lintas sosial, agama, dan budaya, tulisan-tulisan populernya juga dapat kita jumpai di berbagai platform digital nasional seperti Tirto, Alif ID, Jawa POS, Mojok, dan eBay Times. Pandangan-pandangan kritis dan opini-nya pun seringkali dapat dijumpai di berbagai portal berita nasional seperti VOI Indonesia dan juga Tempo. Selama pandemi, ia terus aktif di berbagai webinar mengisi topik-topik hangat menyebabkan tentang kemanusiaan, kebudayaan, dan agama. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Sulis Tianing Tia SMA, dosen sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana sastra Inggrisnya di Universitas Brawijaya tahun 2015. Setelah itu, ia melanjutkan studi magisternya di program studi sastra Universitas Gajah Mada pada tahun 2017 dan selesai tahun 2019 dengan beasiswa LPDT. Fokus risetnya adalah, antara lain, menyoal tentang identitas dan relasi kuasa perempuan di dalam karya sastra. Hal ini ditunjukkan oleh karya-karya akademiknya yang terbit di berbagai platform jurnal ilmiah dan prosiding. Selain menggeluti bidang akademik, ia pun menggeluti bidang kepenulisan kreatif, yaitu novel. Karyanya yang terbit antara lain, Isinkan Aku Bersujud, Praharacinta di Atas Kenastapan Lebanon, Terbitan Missan Publika, Tahun 2019, Catatan Musim Tahun 2012, Life After You 2013, Dance for Two 2013, dan karya terbarunya adalah cerpen terma terjemahan dari D.H. Lawrence, aroma krisan dan cerpen-cerpen modernis lainnya. Diterbitkan oleh Garuda Wacha tahun 2021 atas kerjasamanya dengan proyek hukum. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, demikian biodata singkat dari Narasumber yang terhormat. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi ingin langsung mendengarkan pengaparan langsung dari mereka tentang tunjuannya terhadap karya-karya dari pemenang Nobel Sastra 2021, Abdul Rasad Gurnah. Namun, sebelum itu, izinkan saya memaparkan secara singkat terlebih dahulu tentang topik webinar kali ini. Tahun 2021 merupakan tahun bersejarah bagi Abdul Rasad Gurnah. Pria kelahiran Tansanya 20 Desember 1994 depan, seorang novelis dan juga seorang pensiunan profesor sastra Inggris dan postkolonial Universitas Ken Dury Inggris, untuk pertama kalinya memenangkan penghargaan Nobel Sastra. Pindah ke Inggris pada tahun 1960-an sebagai pengungsi, ia berhasil melahirkan karya-karya fenomenalnya yang mengangkat isu tentang dampak kolonialisme dan nasib pengungsi melalui novelnya, yaitu Memory or Diverture, 1987, Paradise, 1994, Admiring Silence, 1996, By The Sea, 2001, dan novel terbarunya Afterlives, 2020. Pengalaman sebagai seorang pengungsi dan segudang pengungsi lainnya merupakan instrumen utama lahirnya karya-karya fenomenal tersebut. Sejatinya, ia tidak disangka menjadi pemandang Nobel Sastra. Nama-nama besar sastrawan dunia lainnya seperti Haruki Murakami dari Jepang, Margaret Atwood dari Kanada, Annie Ernaux dari Perancis, adalah penulis-penulis kenamaan juga yang secara produktif menghasilkan karya-karya yang memotorat berbagai macam isu-isu sosial yang ada di dunia. Namun, menurut Komite Nobel, ia layak memperoleh penghargaan tersebut karena dedikasinya dan komitmennya terhadap nasib-nasib pengungsi yang ia suarakan. Dan, tanpa berpanjang lemar lagi, izinkan saya mengundang narasumber pertama kita, yaitu Ahmad Mujid PhD, untuk mengupas lebih jauh tentang siapa Abdul Ratatuna dan bagaimana karyanya dapat mempengaruhi kesusastraan dunia. Nah, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Mujid untuk mempresentasikan presentasinya pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Yang menarik, Abdul Razak Gurnah ini adalah keturunan Arab di wilayah Afrika. Dan, dia beragama Islam. Dan, cerita-ceritanya itu hampir semuanya menampilkan tokoh-tokoh dari lingkungan komunitas muslim di Afrika. Dengan kata lain, apa yang dia sampaikan dalam novel-novelnya itu kurang lebih merupakan atau terkait dengan pengalaman konkret hidupnya sehari-hari. bagaimana komunitas muslim di Afrika menghadapi problem dan struggle dengan problem yang dihadapinya itu sebagai manusia. Settingnya juga kurang lebih merupakan setting yang menggambarkan pengalaman hidupnya. Jadi, kalau saya mulai dengan bagaimana membaca Abdul Razak Gurnah yang menarik dari dan kenapa membaca Gurnah ini menjadi relevan dengan kita karena setiap kali kita membaca fiksi sebetulnya kita menggali apa yang tersadari dan apa yang tidak tersadari di dalam cerita. Kita setiap hari bercerita dengan cara masing-masing dengan berbagai macam muatan yang kita ceritakan kita selalu bercerita. Apa yang saya sampaikan siang hari ini sebetulnya adalah juga cerita. Cerita tentang bagaimana saya membaca novel-novelnya Abdul Razak Gurnah. Nah, yang menarik ketika orang bercerita di dalam cara kita bercerita itu selalu ada aspek-aspek yang tersadari dan ada aspek-aspek yang tidak tersadari. Orang menulis fiksi, orang menulis novel itu juga begitu. Makanya Abdul Razak Gurnah juga sering sering tiba-tiba dia harus terhenti dan bertanya ketika ditanya orang kenapa Anda selalu menulis tentang laut. Kenapa tokoh-tokoh yang ada dalam novel Anda itu punya begitu banyak paman. Misalnya. Kenapa cerita-cerita yang Anda tulis itu dalam soal percintaan misalnya itu seperti kilatan-kilatan saja. Jadi, seperti tokoh-tokoh dalam novel yang nanti saya ceritakan juga ketika tokohnya jatuh cinta kemudian pembaca sudah menunggu bagaimana kelanjutan dari pisah cintanya itu ternyata si tokoh ini harus pergi dan kemudian tidak tahu kelanjutan dari hubungan itu. Nanti di tempat lain juga seperti itu. Jadi, seperti persinggahan-persinggahan. Makanya novel, salah satu novel pertama dia judulnya adalah The Moment of Departure. Yang itu sebetulnya menggambarkan apa yang tidak tersadari yang dialami oleh Abdul Razak Khurna. Karena Khurna ini meninggalkan Tanzania itu pada usia yang masih sangat remaja pada umur 17-18 tahun karena situasi politik yang ada di Tanzania. Jadi, pada tahun 64 terjadi revolusi orang-orang lokal, orang-orang di bumi Afrika itu mendongkel, melengserkan Raja Tanzania yang merupakan keturunan Arab. Dan kemudian semua komunitas Arab di Afrika itu lari dari sana karena menghindari kekerasan. dan sejak itu Abdul Razak Khurna tinggal di Inggris menetap di Inggris dan di Inggris itu tadi sempat disinggung oleh Pak Rektor itu dia sebetulnya selalu merindukan kampung halaman kampung halaman yang terpaksa ditinggalkannya dengan tergesa-gesa tanpa keinginannya dan di Inggris sebagai minoritas sebagai minoritas secara ras maupun agama maupun kultur dia selalu mengalami situasi keterasingan. Nah, novel-novelnya itu selalu menggambarkan situasi seperti itu meskipun dalam setting yang berbeda dengan tokoh yang berbeda dengan setting baik tempat maupun waktu yang berbeda. Nah, kalau kita bisa menggali ini maka kita bisa mendapatkan apa yang tersadari maupun yang tidak tersadari di dalam cerita-ceritanya Abdul Razak Khurna. dan cerita-cerita yang ditulisnya itu merupakan suara suara diaspora Afrika ya African diaspora bagaimana nasib kaum imigran hidup di tempat yang asing dan baginya tidak mungkin lagi kembali baik tidak mungkin itu terjadi karena faktor historis maupun karena situasi kultural. banyak orang termasuk kita sampai tingkat tertentu sekarang mobilitas kita kan juga sangat tinggi orang berasal dari Jawa Tengah kemudian pindah karena sekolah karena pekerjaan ke tempat lain dan sebetulnya tempat lain itu sampai tingkat tertentu kita kadang merasa menjadi bagian tapi juga bukan merupakan bagian sekaligus kita rindu pada kampung halaman tetapi juga mustahil untuk kembali ke kampung halaman seperti dulu jadi dan mustahil ini mustahil yang saya maksud di sini itu apa namanya terjadi karena faktor-faktor yang kompleks saya orang Cilacap tapi sekarang saya tinggal di Jogja dan sebetulnya apa namanya saya selalu punya rindu punya rasa keinginan untuk pulang kembali ke kampung tetapi itu juga tidak mungkin dilakukan tidak mungkinnya karena karena pekerjaan karena situasi yang sudah berubah karena saya sendiri juga sudah berubah setiap orang ketika melakukan mobilitas itu pasti dia mengalami perubahan dan meskipun kita selalu merindukan yang dulu yang sudah pergi yang lama itu sebetulnya kita mustahil untuk bisa kembali ke sana nah cerita-ceritanya Abdul Razak Gurnah itu diseputar itu tetapi nanti lebih jauh yang juga tersimpan di dalam cerita-ceritanya Abdul Razak Gurnah itu adalah trauma kolonialisme karena seperti tadi saya ceritakan bagaimana Gurnah pindah ke Inggris itu kan karena situasi politik yang ada di Tanzania di Zanzibar dan apa namanya bagaimana Zanzibar itu menjadi mengalami situasi seperti sekarang itu semua berkaitan dengan apa yang terjadi sejak kolonialisme datang ke Afrika dan terutama akibat pengaruh dari kapitalisme dan pembentukan nation state di Afrika kalau kita membaca sejarah kita akan segera tahu bahwa Afrika zaman dulu atau bahkan Asia lingkungan kita di Asia sekarang itu sangat berbeda dengan kalau Asia Tenggara Asia Tenggara sebelum kedatangan orang-orang Eropa Barat negara-negara di Asia Tenggara kelompok-kelompok manusia di Asia Tenggara itu dulu sangat bebas melakukan mobilitas batas negara itu sangat cair orang bisa melintasi apa namanya orang-orang dari Sumatera ke wilayah Malaysia kemudian orang dari daerah Kalimantan ke wilayah Filipina dan lain-lain itu tidak ada masalah ya orang-orang melakukan mobilitas tanpa hambatan tetapi begitu nation state berdiri ada pagar-pagar apa namanya yang dijaga bahkan oleh militer itu membuat orang tidak lagi bisa melakukan mobilitas secara leluasa dan yang namanya identitas itu sebetulnya mengeras itu juga sejak itu jadi nanti di dalam novel-novel Abdullah Zaguna kita akan melihat bagaimana masing-masing kelompok itu ketika berhubungan dengan kelompok lain itu sangat tegas identitasnya yang sebetulnya bukan merupakan karakter mereka yang dulu Indonesia dengan Malaysia itu terutama orang Melayunya itu dulu ya satu keluarga besar tetapi begitu sudah berdiri Malaysia dan Indonesia ada pagar perbatasan negara maka seolah-olah Indonesia itu sangat berbeda dengan Malaysia sangat berbeda dengan Singapura sangat berbeda dengan negara-negara yang lain meskipun dulu itu tidak nah makanya cerita-cerita di dalam novel-novelnya Abdullah Zaguna ini itu sebetulnya dan selalu berhubungan dengan cerita laut yang bersifat ambigu ya karena laut di sekitar Zanzibar laut di sekitar benua Afrika dulu Afrika Barat terutama itu adalah berfungsi menjadi penghubung dengan wilayah-wilayah di luar tapi sejak kedatangan kolonialisme sejak kedatangan imperialisme Inggris yang bukan menguasai apa namanya Zanzibar itu laut menjadi pemisah dengan apa namanya daerah-daerah lain Abdul Razakuna seringkali menyebut bagaimana dan kenapa komunitas Arab bisa tinggal dan bahkan menjadi penguasa di Afrika seperti Zanzibar itu karena dulu laut itu fungsinya bukan memisahkan dengan wilayah lain laut itu berfungsi menghubungkan Afrika dengan Asia Afrika atau wilayah-wilayah yang berbeda di Asia dengan Afrika laut menjadi penghubung tapi setelah kolonialisme laut menjadi pemisah nah karena itu dalam novel-novelnya Abdul Razakuna nanti berbagai tokoh itu berbicara tentang laut dengan cara yang ambigu kadang-kadang laut dibayangkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan tapi kadang-kadang juga sebagai apa namanya seperti bumi tempat mereka tinggal nah tadi saya bicara soal keterasingan kemudian kehendak karena setiap orang itu sebetulnya apa namanya dalam kaitannya dengan orang lain termasuk kalau kita bicara soal identitas soal relasi antar ras bahkan dengan orang lain dalam pengertian yang umum kita ini selalu dihubungkan relasi kita dengan desire dengan kehendak kita kita selalu menghendaki sesuatu yang yang lain yang lebih baik yang lebih sempurna yang lebih lengkap dan seterusnya nah ini nanti akan saya berikan lebih jauh nah rindu dalam konteks ini itu sebetulnya berhubungan dengan kehendak akan sesuatu yang yang hilang atau sesuatu yang dianggap hilang jadi kalau Abdul Razakuna sekarang tinggal di Inggris dulu dia tinggal di Afrika dan sebetulnya dia ingin kembali tapi tidak bisa itu kerinduan yang dia rasakan kan sebetulnya ungkapan lain dari rasa kehilangan tapi rasa kehilangan sesuatu yang abstrak tanah air bangsa tetapi yang disebut dengan tanah air dan bangsa itu juga juga ambigu karena dulu dia pergi dari Zansibar itu terusir apa namanya jadi meskipun terusir dia tetap merindukan karena yang dirindukan itu bukan bukan sesuatu yang sifatnya empiris tetapi sesuatu yang sifatnya lebih psikologikal jadi tetapi di atas semuanya kalau kita membaca novel apa yang 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 kita tangkap dari novel adalah pergumulan hidup seorang manusia menghadapi problem nyata menghadapi lingkungannya menghadapi orang-orang di sekitarnya baik saya masuk ke beberapa bagian dari novel Memory of Departure Memory of Departure ini merupakan apa namanya novel termasuk novel awalnya Abdul Razakuna novel yang ditulis di tahun-tahun pertama dia meniti sebagai meniti karir sebagai seorang penulis dan ini settingnya ada di Kenji daerah pesisir Kenya dan waktunya setelah kemerdekaan tahun 63 kemerdekaan dari Inggris tahun 63 jadi seperti tadi saya sempatkan apa namanya Zansibar itu merdeka dari Inggris dari wilayah protektorat Inggris pada tahun 63 kemudian beberapa bulan berikutnya tahun 64 itu terjadi pemberontakan orang-orang lokal menggusur atau apa namanya memaksa Sultan keturunan Arab yang menjadi penguasa Zansibar selama itu itu untuk langsir dari kekuasaan dan tokoh utamanya adalah seorang pemuda berusia 15 tahun namanya Hasan dan keluarganya yang mereka adalah juga keturunan Arab mereka hidup di wilayah pesisir di Kenya itu di wilayah yang kumu di daerah yang miskin dan ketika ketika politik identitas atau apa yang hari ini kita sebut sebagai politik identitas itu mulai mengalami pasang naik ada semangat apa namanya anti yang bukan Afrika di kalangan orang-orang Afrika nanti misalnya kalau dalam novel ini si Hasan yang baru selesai SMA ini dia ingin melanjutkan kuliah dan karena dia dari keluarga miskin yang paling mungkin membantu dia untuk bisa terus kuliah adalah biasiswa tetapi dia tidak mungkin dapat biasiswa dari pemerintah Zanzibar karena dia ini tidak terlalu hitam artinya dia dia keturunan Arab dan karena itu tidak memulih syarat untuk mendapatkan biasiswa dari pemerintah Pak Zanzibar dan seperti saya bilang tadi mereka hidup di apa namanya di kalangan masyarakat muslim yang kadang diilustrasikan masyarakat muslim yang taat beragama dalam pengertian mengikuti ritual formal sembahyang ke masjid kalau ada peristiwa kematian seperti nanti neneknya Hasan meninggal itu juga semua upacara semua ritual itu dilakukan menurut tata cara agama Islam tetapi sekaligus karena masyarakat muslim ini sangat miskin mereka juga setiap hari terlibat dalam apa namanya kekerasan ayahnya Hasan ini sering berkelahi dengan orang lain kemudian apa dia mabuk dia setiap malam pergi ke tempat prostitusi dan lain-lain yang menunjukkan betapa apa namanya ambigunya apa namanya posisi dan peran agama di dalam masyarakat muslim yang terbelit kemiskinan seperti situasi Zanzibar pada tahun 60-an jangan lupa ini setting tahun 60-an jadi kira-kira situasinya mungkin mirip juga dengan kita pada tahun 60-an situasi baru awal merdeka negara masih belum berfungsi secara efektif ekonomi sangat buruk dan orang-orang harus struggle apa namanya bisa survive di dalam situasi yang seperti itu nah semua tokoh penting di dalam memory of departure ini itu adalah tokoh-tokoh yang mengalami trauma pertama Hassan sendiri Hassan adalah dia di bagian terbesar ceritanya ini sudah berumur sudah remaja umur 15-an tahun tetapi pada waktu dia berumur 5 tahun itu dia menyaksikan kakaknya yang berumur 6 tahun itu mati karena kebakaran karena rumahnya kebakaran dan oleh orang tua dan lingkungannya dia dituduh sebagai penyebabnya karena dia yang ada di dekat Said Said ini kakaknya ketika Said ini terbakat Said ini apa namanya berbeda dengan Hassan kalau Hassan digambarkan sebagai anak laki-laki yang yang apa namanya yang lembut yang tidak suka berkelahi yang selalu apa namanya peragu tetapi Said ini adalah seorang anak laki-laki yang agresif yang yang tough yang keras dan dia lebih mendekati karakter ayahnya karena ayahnya si Hassan dan Said ini adalah orang yang sejak muda itu suka berkelahi dikenal sebagai apa namanya orang yang apa laki-laki yang hebat dan orang dan disegani orang karena kehebatannya sebagai laki-laki dan ayahnya ini sebetulnya sangat membanggakan si Said si anak pertama ini tetapi pada umur enam tahun apa namanya karena Said ini bersama-sama dengan Hassan itu dituduh oleh ayahnya karena dia sebetulnya menemu uang kemudian uang itu dalam jumlah yang cukup besar ketika itu si Hassan yang menemukan itu sebetulnya ingin mengembalikan uang itu tetapi oleh Said itu ditolak bodoh menurut Said kalau kamu mengembalikan uang yang dia temukan di tempat sampah karena itu akhirnya tidak dikembalikan dan itu dipakai untuk membeli mainan untuk membeli jajan dan seterusnya ketika orang tuanya tahu mereka curiga kamu dapat dari mana karena tidak mau ngaku Said ini dipukuli oleh ayahnya sampai sakit ketika sakit itu malam-malam di tempat tidur ibunya naruh lilin kemudian secara tidak sengaja lilinnya ini membakar kain di dekatnya dan akhirnya Said mati terbakar poinnya adalah si Hasan ini mengalami trauma karena dia dituduh menjadi penyebab kematian Said padahal sebetulnya tidak kemudian tokoh yang lain ayahnya juga mengalami trauma karena dia dituduh melakukan kejahatan seksual terhadap seorang anak laki-laki dan juga menyebabkan si anak laki-laki ini terluka dan dia masuk penjara karena itu sejak dia dipenjara kemudian setelah keluar dari penjara anak yang dibanggakannya itu mati si ayah ini mengalami trauma dan sebagai eskapisme dia jadi sering ke prostitusi kemudian mabuk kemudian berkelai makin sering berkelai dan seterusnya adiknya Hasan Zakia itu karena posisinya sebagai perempuan dia sering tertekan melihat ibunya yang sering menjadi korban KDRT ayahnya kemudian dia hamil dan akhirnya menjadi prostitute kemudian tokoh yang lain seperti pamannya Hasan karena ketika kemudian dia ingin mendapatkan biasiswa dan tidak dapat akhirnya oleh ibunya itu dia disuruh pergi ke rumah pamannya yang sekarang menjadi pebisnis sukses di Nairobi pamannya pamannya ini adalah juga seseorang pribadi yang mengalami trauma karena pada suatu waktu istrinya kedapatan serong serong dengan temannya yang inap di rumahnya itu kemudian si laki-laki itu dipukuli kemudian istrinya sangat malu dan akhirnya dia bunuh diri dengan minum racun jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam memory of the parts ini adalah tokoh yang sangat traumatis dan kalau kita lacak lebih jauh semua trauma itu berakar pada pengalaman kolonialisme saya tidak punya waktu untuk menyampaikan novel yang kedua tetapi nanti bisa kita diskusikan di dalam tanya-jawab yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya trauma trauma adalah luka mental yang dialami oleh seseorang karena peristiwa dahsyat yang berusaha untuk ditekan dan dia tidak pernah tersembuhkan jadi si Hasan mengalami trauma itu ayahnya mengalami trauma itu ibunya juga mengalami trauma karena KDRT kemudian Zakia juga begitu ayahnya Salma pacarnya si Hasan juga begitu dan bagaimana mereka berrelasi satu sama lain selalu dibayang-bayangi oleh traumanya dan trauma ini yang membuat apa namanya struggle mereka menjadi sangat komplikatif dan itu semua berakal berakar dari pengalaman kolonialisme yang terjadi di Afrika di Tanzania khususnya jadi trauma yang dialami oleh tokoh-tokoh ini merupakan satu peristiwa satu keadaan yang tidak terkatakan dia melampaui bahasa dia melampaui kapasitas pikiran untuk memahaminya dan karena itu sebetulnya juga apa yang dialami oleh si penulisnya sendiri Abdul Razakurna Abdul Razakurna yang pergi dari negaranya dengan dipaksa kemudian dia tinggal di tempat asing yang dia juga sering mengalami peristiwa diskriminasi dia juga adalah seorang pribadi yang mengalami trauma dan karena trauma ini adalah luka mental yang tidak pernah terjelaskan maka dia selalu muncul kembali dan untuk itu dia selalu mencari saluran untuk disampaikan dan yang yang disampaikan oleh Abdul Razakurna melalui novel-novel ini adalah bagian dari trauma yang dialaminya kalau sastra adalah cara kita untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat profound sangat mendalam dengan cara tidak langsung maka dia persis sama seperti trauma satu luka mental yang juga sangat mengendap dan selalu mencari saluran untuk diartikulasikan secara tidak langsung karena itu dengan membaca novel-novelnya Abdul Razakurna kita akan bisa memahami psikologi masyarakat diaspora psikologi orang-orang Afrika yang mengalami trauma kolonialisme dan saya kira pada titik itu kita sebagai orang Indonesia yang juga mengalami masa penjajahan cukup panjang kita juga bisa apa namanya berrelasi dengan pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Abdul Razakurna dalam novel-novelnya nanti mungkin novel yang kedua dan apa namanya beberapa bagian yang belum saya sampaikan bisa kita lanjutkan dalam diskusi kalau ada yang ingin bertanya atau nyampaikan komentar terima kasih terima kasih baik pak terima kasih banyak atas penyampaiannya pak Ahmad saya langsung beralih ke narasumber selanjutnya sulis tiniani apakah sudah siap baik sudah siap waktu saya sampai pukul berapa ya sampai jam 3 lewat jam 3 jam 3 silahkan sampai jam 3 oke terima kasih saya izin share screen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yang terhormat bapak rektor prof suharyadi dan juga bapak kaprodi sastra inggris universitas dianusantara bapak todo sibu ya senang sekali ya saya bisa hadir di kesempatan kali ini terutama karena bisa bertemu lagi dengan pak Ahmad juga ini jadi saya dulu mengikuti kelas beliau saya ingat salah satunya di kelas literature trauma and memory itu salah satu mata kuliah favorit saya juga sih dan juga sebagai informasi ya Pak Ahmad Munjid ini dulu juga salah satu penguji di sidang tesis saya tapi semoga siang ini saya gak di uji lagi ya gak di sidang lagi karena udah lulus masa di uji terus ya siang ini saya akan berbagi saja pengalaman membaca saya hasil bacaan saya terhadap salah satu novel Abdul Razagurna ya saya mengambil tema ini memory resistensi dan eksistensi dalam novel by the sea saya ingat ada salah satu penulis yang mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga cara kita bisa mengenal sebuah negara itu salah satunya adalah ketika kita lahir dan meninggal di negara itu jadi kita memang warga negara itu kita hidup di sana seperti itu kemudian pendekatan yang kedua itu ketika kita jatuh cinta pada seseorang dari negara itu mungkin ini pendekatan yang cukup menyenangkan dan yang ketiga itu kita bisa mengenal sebuah negara ketika kita membaca karya sastranya sepertinya di siang hari ini kita akan melakukan pendekatan yang ketiga ini dan khususnya kita akan membaca atau menggali lebih dalam disini saya ambil novel By the Sea nah novel By the Sea ini merupakan novel keenam dari Abdul Razakurnah yang diterbitkan di Inggris pada bulan Mei 2001 dan satu bulan kemudian novel ini diterbitkan di Amerika Serikat dan novel ini masuk dalam daftar nominasi Booker Prize dan juga Los Angeles Times Booker Prize nah novel ini sebenarnya menceritakan satu konflik yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda dan dinarasikan oleh Ismail Mahmud dan Saleh Omar gitu oke disini saya punya satu kutipan dari novel By the Sea mungkin mungkin ada yang ingin membacakannya buat kita semua hanya satu kutipan pendek ya silahkan mungkin dari peserta webinar ini ayo ada yang berani untuk baca may I read it Miss Tia oh yeah please I want to look forward but I always find myself looking talking about in time so long ago and so diminished by other events since then current events which loom large over me and dictate every ordinary action yet when I look back I find some objects still gleam with a bright malevolence and every memory draws blood Abdul Rajab Burna By the Sea thank you Miss Tia oke thank you very much Bu Yu salah satu mahasiswa eh mahasiswi you're welcome favorit saya juga oke jadi dari satu kutipan pendek ini ya yang dinarasikan oleh Ismail itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya narrator disini ingin melihat ke masa depan tapi tanpa disadari dia selalu kembali ke masa lalunya gitu dan dia tidak bisa menghindar dari memorinya yang buruk yang mencekam gitu yang merupakan imbas dari penguasa yang semena-mena saat itu di negaranya gitu ya nah jadi disini kita lihat ya ada keterkaitan erat antara memori subjek ini dengan masa lalunya mungkin kita akan melihat dulu konsep memori itu sendiri nah memori ini kalau menurut Paul Ricoeur seorang ahli memori juga itu adalah representasi masa kini dari sesuatu yang sudah tidak ada dan memori ini berperan penting karena subjek itu ada atau eksis dengan identitas tertentu ketika kesadarannya dibangun oleh ingatannya jadi subjek itu kita semua ya kita yang ada saat ini itu terbentuk dari ingatan kita akan hari kemarin misalnya ingatan kita akan minggu lalu kita yang setahun lalu atau bahkan kita dimasa kecil dan tanpa adanya ingatan itu kita ya tidak ada non-existent nah jadi memori ini berperan penting sebagai penambah celah antara masa lalu yang sudah berlalu dan masa kini yang sebenarnya itu masih belum pasti nah kalau misalnya identitas subjek itu kita umpamakan sebagai puzzle gitu memori ini berfungsi menjaga keutuhan puzzle agar tetap utuh menjadi satu kesatuan seperti itu ya nah tapi kemudian muncul satu pertanyaan apakah memori itu objektif bisa gak sih kita mempercayai memori kita sepenuhnya kita tahu ya kalau sejarah itu kan menyimpan banyak misteri ya karena disampaikan kembali oleh orang-orang dari sudut pandang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda seperti itu nah memori ini juga sebenarnya menurut Hears Mariana Hears seorang ahli memori juga itu sebenarnya memori itu tidak sepenuhnya netral memori itu subjektif bias dan mengandung banyak persepsi jadi kalau misalnya seorang subjek itu ingin merekonstruksi memorinya menggali kembali ingatannya seperti yang nanti dilakukan oleh dua tokoh dalam novel By the Sea ini proses itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal dan dalam hal ini subjek bisa saja mencoba memanipulasi memorinya baik secara sadar ataupun tidak sadar supaya apa yang sebenarnya terjadi itu bisa lebih diterima oleh subjek itu sendiri nah rekonstruksi memori ini bisa dilakukan melalui nostalgia dan sebenarnya istilah nostalgia ini itu tidak berasal dari ranah sosial humaniora jadi dia bukan kata yang diperkenalkan oleh seorang penyakir gitu tidak ya jadi berdasarkan pembacaan saya istilah nostalgia ini sebenarnya dicetuskan oleh Johannes Hooper seorang mahasiswa kedokteran di abad ke-17 yang merujuk ke gangguan otak yang diderita orang-orang yang jauh dari rumah mereka gitu saat itu diderita oleh tentara Jerman dan Swiss yang sudah lama tidak bisa pulang ke rumah mereka akibat terang dan nostalgia ini berasal dari bahasa Yunani Nostos dan Algos Nostos ini artinya pulang ke rumah dan Algos ini penderitaan gitu sebenarnya secara historis itu terminologi nostalgia ini memiliki objek yang absolut yang dirindukan oleh subjek itu misalnya saja merindukan tanah airnya atau merindukan rumahnya gitu jadi ada rumah dalam arti denotatif ya arti sebenarnya namun definisi tersebut akhirnya berkembang sebagai rumah dalam arti konotatif dalam tanda peti gitu nah rumah ini adalah sesuatu yang home ya yang memberikan kita perasaan aman nyaman gitu jadi tidak harus merindukan tanah air atau merindukan negaranya atau merindukan rumah dalam arti sebenarnya tapi bisa saja merindukan masa lalu atau mungkin seseorang atau mungkin ruang dan waktu yang memberikan perasaan aman dan nyaman jadi disini kita lihat ada dua bentuk nostalgia ya ada nostalgia restoratif dan nostalgia reflektif yang pertama ini lebih berfokus pada nostos atau keinginan untuk menciptakan kembali rumah yang hilang melalui rekonstruksi memori sementara yang kedua nostalgia reflektif itu lebih berfokus pada algos jadi lebih berfokus pada perasaan kehilangan itu sendiri kalau misalnya kita umpamakan memori itu adalah sebuah bangunan rumah dan bangunan rumah ini hancur karena termakan waktu nah hasil akhir dari nostalgia restoratif itu adalah rekonstruksi memori menjadi sesuatu yang utuh seperti sejakala sementara hasil akhir dari nostalgia reflektif itu memori yang hancur menjadi fragment-fragment tertentu dan dalam nostalgia restoratif apabila hasil akhir berupa rumah ini tidak tercapai jadi subjek itu akan kecewa dia akan menyalahkan masa lalunya merasakan kehilangan dan kesedihan yang tidak terlebati karena dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali rumahnya yang sudah hilang itu nah ini berbeda dengan nostalgia reflektif karena untuk nostalgia reflektif ini ketika hasil akhir berupa rumah itu tidak tercapai itu dia akan menerimanya jadi dia akan menikmati fragment-fragment masa lalu itu dengan caranya sendiri dengan merasakan kebahagiaan secara emosional mungkin saya berikan contoh saja supaya lebih jelas misalnya tadi Bu Iyu tadi ya masih suasai misalnya Bu Iyu suatu kali mendengarkan salah satu lagu kenangannya dengan pasangannya tiba-tiba terputar di playlistnya nah ketika dia mendengarkan lagu kenangan tersebut mungkin dia akan berusaha menghubungi pasangannya dan mendengarkan lagu itu kembali bersama-sama seperti yang dulu sering dilakukannya dengan pasangan gitu ya itu kalau nostalgia restoratif karena dia ingin menghidupkan kembali kenangan itu sementara kalau misalnya nostalgia reflektif itu ketika Bu Iyu mendengarkan lagu kenangan ini terputar misalnya jam 1 dini hari dia tidak sengaja lagu itu terputar di playlistnya nah dia tidak akan mencoba menghubungi pasangannya tapi dia lebih memilih untuk menikmatinya sendiri untuk menikmati kerinduan itu sendiri misalnya dia memenjamkan matanya dan dia menikmati lagu itu sendiri tidak berusaha untuk membangun kembali kenangan nah kedua tokoh dalam novel by the sea ini yang sudah saya sebutkan tadi Ismail dan Saleh itu mengalami nostalgia yang berbeda ya yang satu nostalgia restoratif dan yang satu nostalgia reflektif mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana mereka bisa mengalami nostalgia ini secara berbeda itu nah nostalgia itu kan mengingat kembali masa lalu ya dan kembali ke masa lalu yang traumatis itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu nah tapi dua tokoh ini melakukan resistensi terhadap masa lalu itu melalui nostalgia jadi resistensi atau perlawanan itu kan ada yang sifatnya violent dan non-violent ya dengan kekerasan dan tanpa kekerasan nah dua tokoh ini melakukan resistensi tanpa kekerasan terhadap rasa kesepian yang mereka alami dengan menggali kembali memori-memori yang menyimpan masa lalu yang buruk melalui nostalgia tadi gitu kalau misalnya bapak ibu dan teman-teman disini sudah membaca novel by the sea ini mungkin sudah tahu masa lalu yang dialami Ismail itu sangat traumatis ya jadi dia berasal dari keluarga broken home dan semuanya itu akar permasalahannya sebenarnya karena rumahnya rumah yang dia tempati bersama keluarganya itu diambil alih oleh Saleh dan akhirnya karena kekacauan yang terjadi di negaranya juga dia melakukan pelarian melalui beasiswa pendidikan ke Jerman Timur ya waktu itu masih ada Jerman Timur di tahun 1966 dan keadaan di Zanzibar sendiri itu sangat kacau karena ada revolusi Zanzibar jadi ada pertempuran berdarah yang memakan banyak korban gitu akhirnya setelah menjalani perjalanan yang panjang dan sampai di London ternyata Ismail ini ingin memulai kehidupannya dari nol jadi dia melakukan penolakan identitas dan latar belakangnya bahkan dia memubah namanya menjadi Latif Mahmud tidak ada lagi yang namanya Ismail Mahmud yang ada adalah Latif jadi disini ada The Act of Forgetting jadi dia melakukan The Act of Forgetting ini adalah konsep melupakan jadi penghapusan sebagian atau keseluruhan jejak masa lalunya baik secara fisik maupun non-fisik gitu dan di tengah-tengah kota London ini dia sebenarnya mengalami alienasi dia mengalami kesepian karena dia seorang diri disana tidak punya keluarga gitu hingga akhirnya 35 tahun kemudian datanglah Saleh ke London Saleh ini sudah bapak-bapak 65 tahun usiannya nah sebenarnya Saleh ini juga mengalami masa lalu yang tidak kalah traumatis dia dipenjara karena konflik property dengan ayahnya Ismail kemudian ketika dia bebas setelah 11 tahun dipenjara itu dia mendapati bahwa ternyata istri dan anaknya sudah meninggal gitu dan di fase ini sebenarnya dia mengalami mourning mourning ini salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud bapak psikoanalisis jadi sebenarnya ada dua ya ada melankolia dan mourning tapi disini Saleh masih ada di fase mourning karena dia masih berhasil merespons kehilangannya itu dengan cara yang natural jadi dia tidak kehilangan dirinya tapi dia hanya kehilangan dunianya nah dalam fase mourning ini seperti yang dijelaskan Freud seorang subjek itu tidak akan memendam perasaan sakitnya sendiri tapi dia akan mencoba memahami rasa kehilangan itu misalnya dengan mengungkapkannya ke orang lain dan dalam hal ini Saleh mencoba mengungkapkannya pada Ismail sehingga akhirnya kedua tokoh ini melakukan nostalgia tadi dan disini Ismail itu melakukan nostalgia restoratif karena dia berakan dari forgetting tadi jadi dia sebenarnya ingin membangun kembali rumah itu secara utuh dia ingin membangun kembali merekonstruksi kembali memorinya secara utuh dan ketika ketika itu tidak terwujud itu sebenarnya dia marah-marah ke Bapak Saleh tapi kalau Saleh sendiri itu dia mengalami nostalgia reflektif jadi karena dia beranjak dari fase mourning jadi dia ingin berbagi saja begitu masa lalunya dengan Ismail dan akhirnya ya mereka sama-sama mengunjungi masa lalu mereka dengan cara yang berbeda nah meskipun masa lalu mereka berdua traumatis ini tapi akhirnya mereka berhasil merekonstruksi kembali memori itu namun sebenarnya sebagai subjek diaspora atau subjek yang melakukan perjalanan lintas budaya keduanya itu merasa asing baik di negaranya maupun di host country-nya jadi di kesultanan Zanzibar itu mereka kan tidak diinginkan ya tapi di Inggris itu mereka juga merasa asing dari orang-orang di sekitarnya jadi mereka merasa teralienasi misalnya Ismail atau yang sekarang bahkan lebih saya kenal dengan Latif Mahmud ini itu dia akhirnya mendapatkan pendidikan kemudian dia menjadi seorang penyair bahkan juga dia mengajar sastra di University of London dan mirisnya ironisnya dengan statusnya sebagai akademisi ini tapi dia tetap diperlakukan rasis karena dia kan ras Afrika yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya bahkan dia mendapatkan verbal abuse seringkali nah jadi pada saat itu lingkungan di Inggris ini juga lingkungan yang etnosentris jadi orang-orang di sana menganggap kelompoknya dan budayanya itu lebih superior daripada golongan dan budaya negaranya Ismail ini sendiri jadi dia semakin merasa teralienasi di negara yang asing itu sementara Saleh itu dia juga datang ke Inggris dalam usia 65 iya Pak Fadli ini slide terakhir ya jadi untuk Saleh sendiri dia datang ke Inggris dalam usia 65 tahun dan kemudian dia seorang diri dia tidak punya keluarga dan dia juga tidak bisa memakai bahasa swahili karena orang-orang di sana memakai bahasa Inggris jadi dengan latar belakang konflik property yang awalnya dialami oleh dua tokoh ini di masa lalu sebenarnya sangat berat untuk menjalin hubungan kembali antara dua tokoh ini Ismail merasa keluarganya hancur karena rumahnya disita oleh Saleh sementara Saleh juga merasa bahwa pihaknya itu sangat dirugikan karena dia dipenjara selama 11 tahun itu untuk property yang sebenarnya merupakan haknya nah tapi karena keduanya sama-sama merasa teralienasi di kota yang baru akhirnya Ismail memutuskan untuk menemui Saleh dia memaafkan Saleh dan mereka sama-sama menunjungi masa lalu mereka melalui nostalgia dan membangun kembali rumah mereka yang hilang dan hadir dengan versi baru mereka jadi disini Ismail itu akhirnya menjadi seorang Latif Mahmud sementara Saleh Omar ini menjadi Rajab Syaban Mahmud mungkin nanti Bapak Ibu dan peserta webinar ini bisa membaca sendiri novelnya bagaimana Saleh ini akhirnya menjadi Rajab Syaban Mahmud ini cukup menarik sebenarnya disini nah jadi dari pemaparan saya di atas itu bisa kita lihat bahwa memori itu dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan resistensi terhadap masa lalu demi mencapai eksistensi diri dan dalam konsep nostalgia memori itu tidak tampak seperti graveyard seperti sebidang kuburan dimana segala sesuatu itu terpendam dan tidak bisa dibeli lagi namun memori lebih seperti playground taman bermain yang bisa memunculkan fragment-fragment yang tidak tergugah dan dalam novel By the Sea ini rekonstruksi memori yang dilakukan tokoh Ismail dan Saleh itu berperan sebagai sebuah proses meditasi yang memberikan keduanya identitas baru dan akhirnya mereka berdua menerima eksistensi mereka dan berdamai dengan masa lalu saya kira itu ya hasil bacaan saya terhadap novel By the Sea karya Abdul Razakburnah ini saya kembalikan ke moderator terhadap terhadap